Halo sahabat-sahabat dimanapun kalian berada dari Sabang sampai Marokke seluruh pelosok Indonesia pokoknya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa Amin sekarang kita akan review produk-produk dari brand Luminos oke kita mulai dari yang terkecil dulu ini dia ini adalah pleasure buat lampu sen, jadi kalau misalnya kalian ganti lampu sennya dengan yang led maka pleasure-nya wajib diganti dengan yang ini seperti ini disini ada stelanya untuk speed-nya speknya seperti ini yang kedua ini adalah biasanya yang sangat diperlukan oleh abang-abang goje grab ya sangat tepat ini adalah motorcycle charger charger jadi dengan memasang ini maka tidak perlu khawatir lagi dengan low bed biasanya biasanya sih kalau motor-motor yang baru seperti N-Mac New 2020 atau Aerox sudah sudah ada soketnya jadi kita tinggal tinggal beli lightingnya jadi kalau yang di motor-motornya belum ada jadi kalau yang di motor-nya belum ada kayaknya sih wajib beli ini ini dia dari brand luminous mereknya flash 1,5 ampere support pass charger dan USB-nya hanya satu kabelnya dua ntar tinggal dipasang ke aki motor aja ya dan ini untuk bracket-nya untuk pegangannya cara pemasangannya seperti ini pasanglah secara seri berdasarkan polaritas baterai 12V secara bersamaan memakai 12V baterai tunggal dan sambungkan kabel posit berdekati pada dukungan ponsel dengan benar untuk wire-nya untuk panjang kabelnya ini 1,2 1,2 meter inputnya 9 sampai dengan 24 pol oke dan yang ini yang ini adalah lampu led yang tidak pakai kipas jadi dia langsung colok ini tipenya tipe H4 biasanya untuk motor fiction bison dan scoopy dan lain-lain pokoknya soketnya soket tipe H4 kalau untuk bebek Matic itu tipe soketnya tipe C4 H6 dan ini adalah model terbaru dari luminos oke sekarang kita akan coba seperti apa nyalanya ini dia sangat terang sih apalagi ini kalau misalnya dalam kondisi gelap dan dan ini adalah lampu light juga lampu headlamp lampu utama dan ini modelnya model seri Z1 3000 lumen 3000 lumen nah ini modelnya ini modelnya model seperti ini ini mungkin untuk pendingin kali ya dan ini soketnya ada soket H4 dan ada soket H6 jadi jadi lampu ini bisa untuk universal jadi bisa untuk motor apa aja kita akan coba seperti apa nyalanya ya oh ini dia oh sangat terang ini dalam kondisi studio yang banyak lampu coba kalau dalam kegelapan mungkin terang banget ya seperti ini jadi ini ada 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 satu dua tiga ada tiga sisi dan ini mungkin untuk lampu jarak pendeknya untuk lampu jarak jauhnya dia akan nyala semuanya semua sisinya akan nyala dan jangan lupa kalau misalnya untuk memasang lampu yang lampu depan yang led harus wajib berarus DC agar lampunya awet dan ini dia produk luminos yang bestseller yang paling laris mungkin karena ini lampu ini kadang-kadang sangat diperlukan sekali dan tentunya ini harganya yang paling murah dari produk-produk luminos ini harga lampunya yang paling murah ini lampu senja jeli lampu senja kristal apapun namanya modelnya seperti ini jadi dia kalau saya sih lebih lebih menyebutnya ke lampu senja jeli aja ini bisa digunakan untuk soket yang T10 universal bisa semua motor dan bisa digunakan juga untuk lampu rem vario 150 terbaru vario 125 150 yang sudah LED jadi remnya itu memang tipenya tipe 10 jadi ini sangat cocok sekali untuk digunakan ke lampu rem vario 150 selain senja jadi kalau motor lain mungkin kepakainya cuma senjanya aja tapi kalau vario bisa senja dan juga bisa untuk remnya untuk nyalanya ada beberapa warna ada white blue red yellow dan untuk sekarang yang kita bawa cuma ada 4 warna yaitu ada 4 warna aja yaitu yellow white blue dan red ini dia ada red ada yellow ada white dan blue yang sekarang saya bawa penasaran pengen tahu seperti apa nyalanya oke kita akan coba satu persatu nah ini untuk contoh yang warna biru dan yang strobo yang ngebliss jadi ini modelnya model langsung strobo otomatis dan yang ini untuk nyala warna putih nah ini dia kalau misalnya kita beli terus misalnya kita pas dicoba atau dipasang tiba-tiba tidak nyala jangan panik dulu ya jadi tinggal dicopot lagi dan tinggal dibalik ya itu kan jangan jadi nyala ya ini untuk lampu luminous strobo yang warna putih jika nyala kita balik ini untuk lampu strobo yang warna merah next oh ini untuk ini apa yang seri yang diam seri yang manteng jadi ini kalau yang seri yang manteng yang diam yang ini biasanya digunakan untuk sen jadi kalau misalnya udah dipasang di motor terus pressure sennya diganti ini ntar akan ngedip mengikuti seperti seperti bawaan motor oke next nah ini untuk warna putih yang diam seperti ini ya ini untuk warna biru yang diam ini untuk warna merah yang diam nah dan ini untuk warna kuning yang strobo nya seperti ini jadi kalau misalnya motor kalian vario 150 mungkin yang untuk untuk yang strobo bisa diaplikasikan ke bagian rem belakang ya jadi kalau misalnya kalian pas ngerem ntar otomatis strobo untuk warna lampu nya sih kayaknya kalau misalnya micanya masih merah gak ngaruh ya mau warna putih mau warna kuning mau warna merah warna biru ntar keluarnya merah-merah juga sih terkesuali kalau motor kalian micanya diganti terseparan ntar akan nyala sesuai dengan warna lampunya tapi disarankan kalau lampu rem itu warna merah ya jangan di ngeti warna yang lain itu peraturannya ini ini dia ada lagi ini untuk kalau yang ini kan dia untuk yang ini kan tipe jelly nah ini dia ada ini namanya 10 mata tipe 10 mata bulat seperti ini 10 titik 10 mata ini nyalanya warnanya merah kita akan coba seperti apa ini nyalanya seperti ini untuk yang warna merah untuk yang 10 mata dan modelnya model diam ada lagi ini modelnya 13 mata ini modelnya 13 mata jadi matanya lebih banyak dan lebih besar otomatis dia jadi lebih terang warnanya warna biru next video kita akan bahas juga produk-produk yang lainnya oke sekian dan terima kasih salam otomatif salam saum motor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati